Buat kamu di sini yang sedang mencari uang di TikTok dengan menggunakan GIF atau koin, dan kamu mungkin bertanya-tanya, gimana caranya mencarikan koin di TikTok? Dan pertanyaan ini juga cukup sering ditanyakan oleh teman-teman kita di-appredited, salamnya dari Kak Ni, kita muncul di sini ya, dari Kak Putrim, MC Mayuta 8653. Kamu tanya, apakah benar kita bisa mencarikan koin GIF TikTok di Numaret? Soalnya banyak berdengar koin GIF TikTok bisa dicarikan melalui Numaret. Tolong penjelasannya, Bang. Terima kasih. Ada juga, ini dari, ini namanya susah dibaca ya, tapi user ZS ya. Koin saya ada 1240, Kak. Gimana caranya akhirnya? Jadi untuk menjawab pertanyaan ya teman-teman, akan kita bahas di video ini. Dan kembali lagi teman-teman bersama saya, Sean Andreas, dari upgraded.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Analogi, dan Digital Automation untuk tingkatkan onset bisnismu. Di video kali ini kita akan membahas gimana caranya mencarikan koin di TikTok. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke layar handphone saya, teman-teman. Jadi untuk melihat koin di TikTok, teman-teman, kita sudah dapat berapa. Tinggal masuk saja ke setting and privacy, atau pengaturan dan privasi ya. Terus bagian balance ini, teman-teman klik saja. Nah, ini adalah preview, teman-teman, dari dompet yang kita punya. Seperti yang teman-teman lihat, koin saya lihat di sini ada 9. Jadi untuk menginginkan GIF, teman-teman, itu kita pakai koin. Dan untuk koin yang kita dapatkan, itu sudah langsung terakumulasi menjadi rewards. Jadi mungkin tadi yang ditanyakan oleh kak user ZS, itu bukan koinnya. Tapi rewardnya. Si 1.240 itu adalah 1.240 rupiah. Yang mana? Itu belum bisa dicairkan, teman-teman. Jadi pencairannya ada minimalnya. Dan kalau teman-teman lihat, ini di sini reward saya ada 42.000 ya. Jadi waktu saya live, keuntungan dikirimi GIF, GIF itu langsung dikonversikan menjadi rupiah. Nah, nilainya berapa, Mas? Ini nanti akan kita bahas di video yang lain. Untuk lebih detail, hitung-hitungannya berapa sih harga setiap GIF. Nah, untuk mencairkannya, teman-teman, teman-teman di sini tinggal view ini ya. Nah, ini. Teman-teman lihat, ini total balance saya adalah 2 dolar ya. 70 cent. Yang mana itu setara dengan 42.000. Dan itu setara dengan diamond ini ya, 735. Bukan, ini bukan diamondnya. Ini akumulasi diamond. Dan ini, teman-teman, itu teman-teman bisa ganti lagi jadi koin. Jadi kalau misalkan nih, teman-teman dari ini, uangnya misalkan nggak mau dicairkan. Teman-teman mau kasih koin lagi nih. Kasih GIF ke orang-orang. Teman-teman bisa dicairkan dari koin. Dan 2,70 itu setara dengan 243 koin. Nah, cara nariknya gimana, Mas? Pertanyaannya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini historinya juga ada ya. Jadi teman-teman lihat, ini saya dapat reward GIF. Jadi ada yang orang yang nge-GIF di video saya. Video yang ada kota adiannya. Itu yang mana teman-teman bisa nyalakan. Teman-teman bisa di-GIF. Terus ini teman-teman lihat juga, ini saya dapat saat live. Saya di-GIF, live reward 0,13 dolar. Macam-macam ya. Ini historinya teman-teman bisa lihat, berserahkan tanggalnya juga. Nah, cara nariknya gimana? Sekarang pertanyaannya, Mas. Caranya adalah dengan teman-teman klik withdraw. Tapi teman-teman lihat, di sini adalah daily withdraw limit. Jadi setiap harinya kita dibatasi ya. Nah, maksimal 1 dolar. Menariknya setiap hari. Nanti bisa dinaikkan kayaknya. Di sini untuk mencari-nya, teman-teman klik aja withdraw. Oke. Nah, ini pilihan penarikannya itu ada banyak. Teman-teman klik aja manage. Nah, di sini kan saya aktifkan dana ya. Tapi sebenarnya ada banyak lain sih. Pilihan pembayaran lain untuk penarikannya. Nah, ini ada Paypal. Kalau teman-teman lihat, Paypal di sini ada minimalnya ya. Minimal penarikan adalah 1 USD. Tapi teman-teman harus buat akun Paypal dulu. Dan ada service fee-nya ya. 1,5% of payment amount. Plus 0,1 USD per transaction. Jadi, tidak penarikannya juga. OVO juga ada, teman-teman. OVO itu di sini ada service fee 1%. 1% berarti kalau 100 ribu, 1 ribu penarikannya. Tapi di sini ada minimalnya 6 USD. Jadi kalau katakanlah, Katakanlah kalau asumsinya US dollar adalah 15 ribu. Jadi, 6-15 ribu. Jadi, minimal 90 ribu yang tadi didompet. Baru teman-teman bisa tarik. OVO. Dan ini ada 250 perak ya. 250 rupiah per transaksi. Untuk transaksi fee-nya penarik. Payoneer ini saya tidak pakai, teman-teman. Dana juga ada. Nah, kalau teman-teman melihat, Yang paling rendah memang 1 USD ya. Jadi, paling minimal itu Paypal. Yang mana teman-teman 1 USD saja bisa menarik. Tapi di sini karena Paypal saya tidak punya akun. Jadi, paling saya sih kalau mau ya, Itu bisa pakai dana. Kenapa? Karena dana itu kalau kita lihat, Minimal penarikannya paling sedikit sih. Tadi, 4 USD. Tapi, kalau kita perhatikan. Di sini, teman-teman. Kalau fee yang paling rendah, Itu bisa dibilang OVO. Kenapa? Karena 1% plus 250 rupiah per transaksi. Jadi, kalau misalkan teman-teman belum ada OVO nih. Yaudah, tinggal didaftarkan aja OVO-nya. Jadi, menariknya kayak gini. Jadi, teman-teman tinggal verifikasi. Teman-teman isi. Terus, teman-teman bisa tarik. Dan di sini, kenapa saya tidak tarik ke dana? Karena belum sampai Rp60.000. Atau belum sampai minimal amountnya USD 4 USD. Jadi, belum bisa ditarik. Jadi, kalau misalkan teman-teman ingin mencarikan koin di TikTok, Itu caranya. Teman-teman bisa isi aja pembayarannya. Teman-teman pakai apa. Memakai dana, OVO, ataupun transaksi bank. Sebenarnya kalau transaksi bank itu kayaknya transfer bank. Itu menurut saya sih kurang. Worth it, ya. Kenapa? Karena lumayan, ya. 3 USD. Hampir 3 USD, ya. Per transaksinya. Jadi, kalau katakanlah Rp15.000. 3 USD, 45.000. Per transaksinya kan lumayan. Jadi, menurut saya ini sayang banget, ya. Dan minimal penarikannya itu 9 USD. Dan ini ada waktunya, ya. Fund should arrive in one business day. Jadi, ada yang satu hari untuk OVO sama dana. Kalau misalkan transfer bank itu 3-5 hari. Jadi, ini terkait cara menariknya, teman-teman. Ya, jadi itu cara menariknya. Teman-teman bisa tukarkan lagi jadi koin. Atau teman-teman bisa tarik. Ya, menjadi rupiah. Oke. Dan kayaknya itu aja, teman-teman. Informasi yang bisa saya berikan hari ini. Gimana caranya menarik uang atau menarik koin di TikTok, teman-teman. Semua membantu. Dan kalau tadi pertanyaannya dari kakak tadi. Apakah Indomaret ada? Kalau tadi kita lihat pilihannya sih nggak ada, ya. Jadi, harusnya nggak bisa. Kecuali mungkin ada yang seperti ini. Ditarik dulu ke dana. Terus dana-nya itu ditarik ke Indomaret. Itu masih bisa, sih. Karena saya kayak ada teman itu. Dia bisa menarik uang itu dari dana menggunakan Indomaret. Kalau mungkin itu bisa. Tapi kalau langsung dari TikTok ke Indomaret sih. Dari pilihannya kayak tadi, kayaknya nggak bisa. Dan itu aja, teman-teman. Di video ini semoga bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman suka dengan channel ini. Silahkan subscribe, teman-teman, channel ini. Plus aktifkan loncengnya. Agar kamu bisa dapatkan informasi terbaru. Sebutan digital marketing, digital logi, dan digital automation. Untuk tingkatkan aset visis. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video.